Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga ada keadaan sehat. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara menginstall OS-OS yang kita butuhkan menggunakan VMware. Kemarin kan kita sudah menggunakan VirtualBox di Kali Linux. Sekarang kita menggunakan Windows di VMware. Baik teman-teman langsung saja ini tampilan VMware-nya. Belum reinstall apapun. Nah sekarang kita akan menginstall OS untuk kernel rebar. Nah ini langsung buka. Di browser. Buka browsernya. Kita akan menginstall OS. OS-OS. Kita cari di sini. Ada di solve for gate.net. Kita bisa buka. Nah di sini kita lihat. Kita lihat virtual machine. Perlindungan lebar. Nanti kita tinggal download di sini. Ini ada 1,8 giga. Versi 127. Kita bisa download di sini. Nah dia akan langsung menginstall. Simpan di sini. Simpan di sini. Di firmware. Nah di sini nanti. Ya. M12. Karena saya sudah download. Nah oke aja gitu ya. Atau bisa di. Di sini ya. Phone hub. Di phone hub juga ada. OS. Kita tinggal. Ini nih. Kampilan phone hub. Perisi mesin-mesin yang. Kita cari. Nah nanti di sini akan muncul. OS. Web location project. 1.2. Kita tinggal klik. Kalau di sini. Nah. Lalu. Disuguhkan beberapa. Link download. Mau di mana aja. Boleh. Oke. Itu untuk cara. Men-download. Sekarang bagaimana cara. Memasang. Atau menginstall di. VMware nya. Sekarang. Kita buka. Buka ke. Nah. Explorer nya. Di sini kita. Sudah ada. Quads broken web application. Yang sudah kita install. Kita klik. Kita klik kanan. Nah. Lalu. Bisa tampilkan opsi lainnya. Lalu. Di sini. Windrath. Lalu. Extract here. Ya. Nanti dia akan mengekstract. Kita tunggu. Sampai prosesnya beres. Ya teman-teman. Kita tunggu ya. Jika sudah beres. Sudah beres. Men-extract. Maka akan. Ada. File ini. Nah. Kita lihat. Kita klik. Nah. Di sini. Ada. Berbanyak file. Lihat. Di sini jenisnya. Ada. VMware virtual machine. Non. File line. VMware snapshot. Nah. Kita pilih yang ini. VMware virtual machine configuration. Kita tinggal. Klik kanan. Ya. Klik kanan teman-teman. Lalu. Buka. Atau enter. Kita pilih yang ini ya. Buka. Nah. Maka. Dia otomatis. Akan. Mengerahkan kita ke. VMware. Pro. Ya. Kita lihat. Nah. Dia akan langsung. Membuka. VMware nya. Nah. Setelah itu. Teman-teman. Bisa. Meng. Apa. Mengklik yang ini. Power on this virtual machine. Oke. Nih. Di sini ada pilihan. Mob. Atau copy. Kita mob aja ya. Di mob. Nah. Dia akan. Menginstall. Kita lihat ya. Teman-teman. Kita tunggu. Sampai beda. Kalau misalnya teman-temanיו. Teman-teman memakai vmware de Windows. Ketika yang mówi. Apa namanya. Kursornya hilang. teman-teman tinggal pencet ctrl alt nanti bisa kembali lagi normal nah disini kita solo login disitu ada namanya username nya root password nya oas bwa root lalu password nya oas bwa nah ini kita sudah login nah sudah teman-teman coba kita lihat ip address nya sudah ada juga jadi teman-teman untuk pemasangan dari oas bwa kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih teman-teman yang sudah mendukung dan terus tetap belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman